Moksanya Sang Ratu Adil ke alam gaib Dimana Sang Ratu Adil ini secara garis hidupnya di dunia Sudah diramalkan oleh Jayabaya Dimana dikutip dari Ramalan Jayabaya Bahwasanya Sang Ratu Adil akan menjalani moksa Akan melakukan moksa Dikarenakan di dalam Ramalan Jayabaya juga dikutip Bahwasanya Ratu Adil sudah muncul di zaman ini Bahkan mungkin di tahun ini Sang Ratu Adil itu sudah tumbuh remaja Sudah mulai dewasa Dan saat-saat seperti ini Sang Ratu Adil mungkin sudah menemukan jati diri dia yang sebenarnya Dan sesuai dengan Ramalan Jayabaya Bahwasanya Sang Ratu Adil akan moksa Ketika di Indonesia tanah air ini Di Nusantara ini Terjadi gempa bumi besar Atau terjadi maha bencana Dimana maha bencana itu Akan mengakibatkan Indonesia Hilang dari peta dunia Akan meniadakan Indonesia Dan di saat-saat itulah Sang Ratu Adil Akan dibawa muksa oleh Pamomongnya Yaitu Sabdo Palon Noyo Genggong Sebagai Pamomong Sang Ratu Adil Dimana Ramalan-Ramalan Jayabaya ini Semuanya sudah runtut Dan dimana di dalam Ramalan Jayabaya ini Sang Ratu Adil menjadi tokoh utama Atau lakon utama Ibaratnya di dalam drama Dalam film drama Entah drama Korea atau Indonesia Sosok Ratu Adil ini Digambarkan sebagai pemeran utama Tokoh utama Di zaman ini Dan yang namanya tokoh utama Itu gak akan mati Yang namanya tokoh utama Itu gak akan binasa Dan gak akan kalah menerus-menerus Yang namanya tokoh utama itu Akan selalu ada Kalau tokoh utamanya mati Tokoh pemeran utamanya mati Filmnya bersambung Dramanya bersambung Jadi tokoh utamanya itu akan selalu ada Selalu hadir Supaya apa? Film atau Dramanya bisa berjalan terus Jadi tokoh utama Atau pemeran utama ini Sangat diperlukan Sangat penting Bagi Berjalannya alur cerita Berjalannya drama ceritanya Tanpa pemeran utama Tanpa tokoh utama Semuanya tamat Bersambung Jadi ratu adil ini menjadi tokoh utama Di zaman ini Dan tanpa kehadiran ratu adil Semuanya akan bersambung Semuanya sudah akan lenyap Karena yang menjadi tokoh utama itu Sang ratu adil Maka dari itu Sang ratu adil akan tetap ada Walau semuanya tidak ada Sang ratu adil akan tetap ada Walaupun semuanya tidak ada Maka dari itu Ketika semuanya nanti Tenggelam di dalam bencana itu Sang ratu adil akan tetap ada Bersama orang-orang tertentu Karena sesuai Ramalan Jayabaya Bahwasannya akan ada Orang-orang tertentu Yang akan selamat dari bencana itu Dimana dalam Ramalan Jayabaya itu Juga dikatakan bahwasannya Orang-orang tertentu itu Adalah orang-orang yang Eling lan waspodo Ingat dan selalu waspada Maksudnya ingat dan selalu waspada itu apa? Orang itu selalu ingat dengan Tuhannya Dengan tujuan hidupnya Dengan kehidupannya Dan dia selalu waspada Dengan segala sesuatu Rintangan malabaya Cobaan ataupun Bencana musibah yang akan menimpa dia Jadi orang-orang tertentu Akan tetap selamat Dan ikut bersama ratu adil Di alam gaib Karena apa? Orang-orang itu Yang mengikuti ratu adil itu Mereka juga akan menjadi saksi Saksi hidup Sebagai kejayaannya Nusantara Sebagai kejayaannya ratu adil Dan sang ratu adil Pastinya Akan Merangkul mereka Akan memeluk mereka Dan ratu adil Juga akan menganggap mereka Seperti saudara-saudara Sang ratu adil itu sendiri Karena apa? Sang ratu adil sendiri Bila mana semuanya itu terjadi Sang ratu adil Akan menjadi Anak yatim piatu Sebatang kara Tidak memiliki siapapun Karena yang bersama sang ratu adil Adalah orang-orang tertentu Yang eling lanwas podo Sesuai yang diramalkan jaya baya Nah Karena ratu adil sendirian Sepertang kara Maka ratu adil Akan Menggandeng semua orang-orang Yang bersamanya Sebagai saudara-saudaranya Yang akan hidup bersama ratu adil Yang akan menikmati bersama Kehidupan Kedamaian Ketenangan Kehidupan yang sebenarnya Bersama ratu adil Dan sosok ratu adil ini Walaupun dia memang diceritakan Wataknya itu seperti bala dewa Tapi sosok ratu adil ini Menjadi sosok yang Luar biasa Dan dimana Bila mana Bencana itu sudah terjadi Dan bencana yang dikisahkan Di dalam ramalan jaya baya Mengenai Bencana nusantara ini Akan terjadi Antara tahun 2024 Sampai tahun 2025 Di antara tahun-tahun itu Akan terjadi bencana besar Itu sesuai dengan ramalan jaya baya Karena segala sesuatunya sudah digariskan Sang maha kuasa Dan setelah ratu adil Muqsa Karena selama ini ratu adil masih belajar di alam nyata Ini sudah waktunya Itu sudah waktunya bagi sang ratu adil Belajar kembali di alam gaib Karena ratu adil selama ini baru Mendapatkan ilmu Mendapatkan pemahaman Dari alam nyata Itu saatnya ratu adil mengasah ilmu di alam gaib Dan masih banyak lagi yang harus sang ratu adil pelajari Supaya sang ratu adil menjadi ratu Menjadi sosok raja atau penguasa Yang benar-benar mumpuni Yang benar-benar menjadi raja yang pilih tanding Dimana sosok ratu adil ini Akan hidup bersama orang-orang tertentu yang elinglan waspodo Di dalam istana keabadian sang ratu adil Tentunya sebelum ratu adil muqsa Tentunya di alam gaib sana Sudah disediakan istana bagi sang ratu adil Untuk peristirahatan sang ratu adil Untuk persinggahan sang ratu adil Dan sang ratu adil juga akan bersama Orang-orang yang eling lan waspodo itu tadi Dan nanti ratu adil Akan kembali lagi di dunia Untuk menjalankan tugasnya Sebagai seorang raja Atau seorang ratu Ataupun pemimpin Di alam manusia Di alam nyata lagi Dimana sang ratu adil Akan membangun kerajaan Atau membangun negara Di zaman baru Maka dari itu Sang ratu adil Dijuluki sebagai Noto negoro Yang artinya Menata negara Atau membangun negara kembali Di atas bumi Dan sang ratu adil Akan benar-benar menjadi seorang raja Yang mumpuni di zaman itu Karena sangking mumpuninya Ratu adil Ratu adil akan membawa Negaranya Membawa kerajaannya Menuju zaman keemasan Zaman kemerdekaan Yang sebenarnya Di negara itu Dimana negara yang dipimpin Ratu adil ini Akan tentrem Damai Dan semuanya akan makmur Dan perlu diketahui juga Bahwasannya sang ratu adil Tidak akan muncul Sebagai presiden Ataupun raja Ataupun ratu Di zaman sekarang Karena Zaman ini adalah Zaman kegelapan Zaman dimana Sang ratu adil Masih di dalam Kekelaman hidupnya Dan sang ratu adil Harus terus Memperjuangkan Kehidupannya Untuk masa depan dia Dan keturunannya Sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu like Dan subscribe channel ini Dan Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan Video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa Berikan pendapat kalian Dan komentar kalian Mengenai saya Dan video ini Apakah video ini Bisa menghibur kalian Bisa bermanfaat Dan menambah wawasan Bagi kalian Atau tidak Atau yang lainnya lagi Berikan komentar kalian Di kolom komentar